Hari ini akan memasak daging babi Ini keren ya Seorang chef memasak tanpa mencicipi Ya, silahkan Ini namanya daging babi Coba kita dengar pak Neraka, neraka Api neraka Jadi bagaimana ceritanya kalau sari-sari kurma masuk ke dalam pori-pori yang... Iya, bener-bener Apakah cacing pitahnya akan pemualap? Ya, balik lagi di Youtube channel gue AdituraTV Ngeeng Rame banget nih Kayak lagi ada so-soan Apa sih ya Kayak isu yang toleransi so berlebihan gitu Kayak malah jatuhnya baliknya ke malah jadi kayak so penistaan agama Gue disini bukan seorang yang kayak paham agama Bukan kayak yang so religius Tapi di after reddit kali ini gue kayak pengen ngasih opini gue sebagai orang awam Opini gue sebagai penikmat stand up komedi Opini gue sebagai Apa ya Kayak penonton biasa gitu Kayak gue pengen menyampaikan lewat Youtube gue ini Semoga didengarkan oleh siapapun Atau lo sendiri yang lagi nonton video gue sekarang Gini Sebelum gue bahas silahkan kalian subscribe Youtube gue dulu Sebagai tanda kalian bukti support channel gue Dan juga semoga channel gue jadi lebih baik setelah kalian subscribe Oke kita mulai after reddit episode kali ini Tentang Tretan Muslim dan Coki Pardedi Nah di after reddit episode kali ini gue kayak ngasih pengen opini kayak Kenapa gitu lo pake agama untuk jadi bahan olok-olok Oke Ini kayak kata orang Ah lu gak pernah ya nonton stand up komedi Lu gak pernah ya kayak Lu Lu gak pernah liat rostiknya Lu gak pernah ya kayak Lihat sarkasnya stand up komedi Hei Tunggu Gue juga pernah gue sering banget nonton gue stand up komedi Jadi kayak ada stand up komedi yang menurut gue Dia bawa-bawa agama Tapi Dia kayak Ngasih sesuatu yang Emang bagus Akhirnya bagus Bukan malah menjelekan agama Tapi akhirnya malah bagus dan tetep lucu Tapi kalo yang ini gue selama nonton videonya Mungkin kalian lihat videonya di awal tadi Video gue Itu gak ada lucunya sama sekali Gimana kayak Kurma Dicampur Babi Terus Nanti mu'alaf Atau apel itu kayak Gue gak ada ketawanya sedikitpun Terus Tiba-tiba nanti lu Ada Apa sih itu Aduh pokoknya kalian udah nonton sendiri kan videonya gimana Dan menurut gue Gak ada lucunya sama sekali Dan Emang mereka berdua ini kayaknya akhir-akhir ini juga Si Ketan dan Si Coki Pardede ini Kayak nyari Kayak lagi nyari panggung gitu Kayak nyari pengen terkenal Pengen pop Kayak dia so asik dengan gayanya So asik dengan kayak So toleransi agamanya Karena mereka berdua dengan dua agama yang berbeda Terus Pake Apa sih kayak pake isu Pake konten Atau pake Gue gak paham ya bahasa sena komedinya Mereka kayak pake bahan tentang agama Terus lucu Dijadiin lucu-lucuan Tapi lucunya tuh lebih ke olok-olok gitu Bukan lucuan yang ke Suatu yang menginspirasi Terus itu juga itu yang jadi lucu Kalau suatu hal yang menginspirasi dan lucu tuh kayak Gue pernah kayak pernah nonton sena komedi juga ada yang kayak gitu Kayak lucu Tapi menginspirasi Bukan malah mengolok-olok agamanya sendiri gitu Atau agama orang lain Dan Jadi gue disini kayak ngerasa Apa sih ini video gitu Apa sih ini dua orang ini kayak Sebelum-sebelumnya dua orang ini juga kayak Kayak nyari ribut sama Youtuber lain kayak Kayak so asik dengan si Mas Didiko Boozer sama Dengan komunitasnya itu Dan gue ngerasa kayak Aduh Kayaknya emang mereka tuh kayak Kayak nyari lagi nyari panggung gitu Dan setelah gue liat di channel Youtubenya juga Videonya emang udah dihapus Terus kayak em Udah ada yang sempet ngedownload dan Reupload di channelnya dia sendiri Terus gue nonton Hampir semua video gue nonton Paling gue skip-skip sedikit Karena emang bener-bener garing abis sih Bener-bener kayak So asik dengan materinya So asik dengan Toleransi yang mereka punya Padahal itu kayak lebih kemencatohkan sih Gue nonton Yang istilahnya Enggak religius banget Dan enggak paham agama banget pun Kayak ngerasa Aduh ini kayak parah banget sih gitu Apalagi kalau mereka Mereka yang paham dengan agama Mereka yang paham dengan Al-Quran atau Apapun itu sebutannya gitu Kayak Lu ngolok-olok agama gue Lu kayak gitu gitu kan Tapi kayak Gue Melihatnya sendiri kayak Aduh Lu bisa gak sih Pake material lain dengan Dengan yang lebih lucu Dan Ya aduh Kayak gitu deh Atau Atau gimana ya pokoknya intinya Pendapat kalian sendiri gimana deh Coba kalian tulis di kolom komentar Tentang si Coki Pardede dan Teretan muslim ini Gue gak peduli dengan agama Si Coki Pardede ini apa Gue gak tau juga kan ya Pasti dia disitu kayak makan babi Kayak Merasa kayak Gue bebas makan babi Dan si Teretan muslim tuh udah pasti muslim Dan dia emang gak mengkonsumsi babi Di videonya itu kayak Akan-akan apa ya Mereka tuh pengen menyampaikan hal yang lucu Tapi jatohnya gak lucu Paham gak sih maksud gue Kayak gue juga kesel sendiri sih ngelihatnya Ya semoga Ini bisa jadi bahan pembelajaran Kalian berdua Gue juga Atau lu yang lagi nonton video ini Semoga kita semua bisa Belajar dari kasusnya si Teretan muslim dan si Coki Pardede ini Silahkan tulis atau Beropini kita di kolom komentar Dengan kepala dingin Dengan santai Dan Gue rasa kayaknya emang Ya Ini bakal rame sih Kalo mereka gak buka suara Karena ini mulai baru hari ini kan Banyak media yang angkat berita tentang ini Yaudah lah Makasih yang udah nonton After Reddit episode kali ini Sampai videonya sampai selesai Jangan lupa di subscribe Di like dan di share Di video sosial kalian Jangan lupa juga kalian Tonton video-video gue yang lain Di channel gue Banyak banget video-videonya Jadi gue update hampir Seminggu minimal seminggu dua kali Kadang-kadang gue juga upload Kayak After Reddit kayak gini Makasih semuanya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Di Auditor TV Geng